Salam sejahtera kita sekalian, salam, om beswasiastu, namo budaya, selamat sore, sudah-sudah sekalian, kawan-kawan teman-teman dari media dan tentunya para krisawan yang nonton. Terima kasih. Jadi hari ini kami dari Partai Gerindra sekali lagi mendapat kehormatan kedatangan Pak Kusimin, Pak Muhaymin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi acara kita hari ini sebetulnya adalah suatu pertemuan berkala karena kita sudah cukup lama menjalin kerjasama politik dan kita sudah membentuk sekretariat bersama sehingga memang secara berkala kita berjumpa untuk meng-update masing-masing. Jadi hasil pertemuan-pertemuan saya dengan parti-parti lain saya akan brief beliau, kemudian tentunya beliau juga akan update hal-hal dan kita akan tukar-menukar informasi. Saya kira itu, ya jadi acara hari ini sebetulnya pertemuan rutin. Jadi bukan acara buka puasa bersama yang khusus, tapi kebetulan karena kita rapat ya pas buka ya kita buka. Saya kira itu dari saya ya. Mungkin Gus silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Um swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Prabowo beserta seluruh jajaran DPP Partai Kirindra, saya bersama teman-teman DPP PKB sungguh berbahagia, bersyukur bertemu kembali untuk melaksanakan diskusi rutin update berbagai perkembangan sehingga kita ingin mendorong terus koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini semakin positif bagi upaya kita menyambut perhelatan pemilu tahun 2024 sekaligus bersama-sama masyarakat dan seluruh bangsa kita untuk mengantisipasi berbagai perkembangan kerja-kerja kita di koalisi pemerintahan maupun kerja-kerja kita bersama koalisi untuk memajukan partai masing-masing. Alhamdulillah selamat kepada Pak Prabowo, surveinya semakin tinggi dan bagus. Gerindra juga naik terus Pak suaranya ini, tanda-tanda moga-moga juara pemilu juga Gerindra ini. PKB otomatis kalau Gerindra naik ya naik juga, tapi belum bisa melampaui Gerindra ini. Nah kita bekerja terus meyakinkan rakyat agar PKB dan Gerindra terus bisa diterima di masyarakat dengan baik. Kita terus mengupdate perkembangan dan insya Allah kita akan menjadikan koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini bagian dari pintu masuk untuk terus melanjutkan program-program pemerintahan, menyiapkan berbagai kesuksesan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi hari ini dan di masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih.